Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Bandol TV News dan nyalakan notifikasinya. Kotak Pandora kasus pelarian Joko Chandra semakin terbuka. Satu persatu pihak yang diduga membantu pelarian terpidana yang merugikan negara 500 miliar rupiah itu ditetapkan sebagai tersangka. Ironisnya, semua yang terlibat adalah aparat yang berada di garda depan penegakan hukum. Terakhir, Kejaksaan menetapkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi. Jaksa Pinangki diduga menerima suap 500 ribu dolar Amerika atau sedilai 7 miliar rupiah. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, maka pada malam kemarin atau tadi malam, penyidik langsung melakukan penangkapan. Sebelumnya, Polres Krim Polri telah menetapkan Brigjen Prasetyo Utomo dan pengacara Anita Kolopaking sebagai tersangka. Keduanya disangka memuluskan jalan Joko Chandra untuk melenggang ke luar negeri. Saat ini, Bares Krim Polri sedang melakukan gelar perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam hal pengapusan Red Notice Joko Chandra. Kasus ini disebut-sebut melibatkan oknum perwira tinggi kepolisian. Minggu depan, kami akan melaksanakan gelar dalam rangka penetapan tersangka. Publik menanti, seperti apa kelanjutan kasus pelarian Joko Chandra? Apakah kasus ini hanya menyeret sejumlah oknum? Atau melibatkan pihak yang lebih berkuasa? Baik di kepolisian, kejaksaan, atau di instansi lain? Untuk itu, anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basari mendorong kepolisian, kejaksaan, dan imigrasi Kemenkumham untuk membentuk tim koordinasi. Diharapkan masing-masing pihak bekerja sama dan mengesampingkan sentimen sektoral dalam proses penyidikan. Saya menyarankan agar PORI, Kejagung, dan Kemenkumham membentuk tim koordinasi yang dipimpin baris tim PORI. Guna memudahkan pengusutan skandar Joko Chandra ini hingga tuntas. Menurut saya harus menyatakan siap membersihkan oknum-oknum di lembaga yang masing-masing. Yang melakukan praktik mafia hukum agar publik bisa percaya akan kesunggahan lembaga-lembaga tersebut untuk menciptakan proses penyidikan hukum yang berintegritas. Kasus pelarian Joko Chandra menjadi ujian bagi institusi penyidikan hukum, terutama kepolisian dan kejaksaan, untuk bersih-bersih oknum yang merongrong maruah institusi. Jangan sampai komitmen Kapolri dan Jaksa Agung yang disumpah di hadapan Presiden Jokowi, dimentahkan anak buahnya sendiri. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV Pembesaran menyaksikan perantok tajam dalam, kali ini bersama saya Zylvia Iskandar. Satu persatu, nama oknum penegak hukum yang diduga terseret kasus pelarian Joko Chandra terungkar. Tidak hanya dari institusi kepolisian yang tengah memproses kasus surat jalan dan juga red notice Joko Chandra, kini kejaksaan juga telah menetapkan Jaksa Pinangki sebagai tersangka dugaan penerima hadiah atau janji. Bagaimanakah menelusuri aliran swap dan juga membongkar tuntas keterlibatan oknum penegak hukum dalam kasus pelarian terpidana kasus waktagi Bank Bali Joko Chandra? Kami akan mengulasnya sesaat lagi, tetapi sebelum itu kita akan simak dulu bagaimana laporan langsung rekan kami ada Yusrin Zata di Baris Krim Polri yang memantau bagaimana perkembangan kasus dugaan terbitnya surat jalan palsu atas narapidana kasus waktagi Bank Bali Joko Chandra. Yusrin, sejauh manakah penyidik Baris Krim Polri melakukan gelar perkara atas kasus surat jalan palsu Joko Chandra dan juga surat penghapusan nama Joko Chandra dalam red notice Interpol. Zilvia, kepolisian tengah melakukan gelar perkara terkait dengan dua kasus yang berkaitan dengan Joko Chandra. Yang pertama adalah kasus penerbitan surat jalan palsu Joko Chandra dan juga yang kedua ini adalah kasus dugaan korupsi penghapusan red notice Joko Chandra. Nah dimana gelar perkara ini menurut Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Polawi Setiono ini yang menyatakan jika gelar perkara penetapan tersangka ini akan dilakukan pada hari Jumat mendatang 14 Agustus 2020 pagi hari. Kemudian Brigjen Polawi ini juga mengatakan jika gelar perkara rencananya akan dilanjut dengan penetapan tersangka baru atas kedua kasus. Sementara untuk hari Selasa pekan depan ini rencananya Baris Krim Polri akan memeriksa Lurah Gerogol Selatan Nonaktif Asep Subhan untuk diperiksa sebagai saksi atas keterlibatannya terkait dengan kasus penerbitan surat jalan palsu Joko Chandra. Sebelumnya memang kasus dugaan korupsi penghapusan red notice ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan pada Rabu 5 Agustus 2020 dimana pihak Baris Krim ini sudah memeriksa 15 orang saksi terkait dengan kasus ini. Zilvia. Baik, Yusrin. Kita tahu bahwa kasus Joko Chandra ini melibatkan dua penegak hukum, lembaga penegak hukum yaitu Polri dan juga Kejaksaan Agung. Bagaimana perkembangan penyidikan terhadap para petinggi di dua instansi ini yang diduga terlibat dalam kasus pelarian Joko Chandra? Ya, keterlibatan dua penegak hukum di Indonesia yaitu Kepolisian dan juga Kejaksaan Agung ini memang sudah santer diberitakan dimana terutama dalam kasus penghapusan red notice Joko Chandra dan juga penerbitan surat jalan palsu Joko Chandra dimana untuk keterlibatan dari pihak kepolisian sendiri ini sudah ada tiga jenderal kepolisian yang terlibat yaitu mantan Kepala Biro Korwas PPNS Baris Krim Polri, Brigjen Pol Prasetyo Otomo kemudian ada mantan Sekretaris NCP Interpol Indonesia yaitu Brigjen Pol Nugroho Selamat Iwo dan juga yang ketiga ini adalah mantan Kadif Hubungan Internasional Polri yaitu Irjen Pol Napoleon Bonaparte dimana keterlibatan ketiga pejabat tinggi polri itu adalah Brigjen Pol Prasetyo Otomo ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan juga telah dicopot dari jabatannya di polri dimana hal yang mendasari dicopotnya Brigjen Pol Prasetyo Otomo ini adalah Prasetyo Otomo membuat surat jalan palsu untuk Joko Chandra dan juga Prasetyo ini terlibat mengawal Joko Chandra menggunakan jet pribadi dalam perjalanan dari Jakarta menuju Pontianak selain itu Prasetyo juga menulis Joko Chandra sebagai konsultan Baris Krim kemudian untuk kasus penghapusan red notice sendirinya ada dua jenderal polis yang terlibat yaitu yang pertama adalah Brigjen Pol Nugroho Selamet dimana Brigjen Pol Nugroho Selamet ini sudah dicopot dari sekretaris NCB Interpol Polri dan dimutasi menjadi analis kebijakan utama Jianbang Lemdiklat Polri dimana Nugroho ini menghapus red notice atas nama Joko Chandra pada basis Interpol dengan alasan tidak ada permohonan perpanjangan red notice dari kejahatan agung kemudian Nugroho ini mengirimkan red notice ke imigrasi pada 5 Mei 2020 sementara untuk Irjen Napoleon Bonaparte ini juga sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kadif Hubungan Internasional masuk kami dan sudah dimutasi menjadi analis kebijakan utama Itwasum Polri dimana yang mendasari dicopotnya Irjen Pol Napoleon Bonaparte ini adalah Napoleon Bonaparte lalai dalam mengawasi bawahannya dalam hal ini adalah Brigjen Pol Nugroho Selamet dan kasus dari penghapusan red notice Joko Chandra ini yang seperti yang sudah kami katakan sebelumnya sudah masuk ke tahap penyidikan kemudian untuk keterlibatan dari kejahatan agung sendiri ini juga sudah diberitakan jika memang kejahatan agung sudah menetapkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka karena yang bersangkutan ini juga sudah dicopot dari kasus pemantauan dan evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung dimana Pinangki Malasari ini dicopot seusai dirinya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Salemba selama 20 hari ke depan kemudian yang mendasari dicopotnya Pinangki Sirna Malasari dan juga ditetapkan sebagai tersangka ini adalah Pinangki melakukan tindakan indisipliner yakni Pinangki ini melakukan 9 kali perjalanan ke luar negeri tanpa izin dan juga Pinangki bertemu dengan Joko Chandra bersama pengacaranya di Malaysia dan dalam kasus ini Pinangki diduga menerima swap sebesar 500 ribu dolar Amerika atau senilai dengan 7 miliar rupiah Sylvia Zata satu lagi apakah Baris Krim Polri jadi melibatkan KPK untuk menelusuri dugaan swap dalam penerbitan surat jalan Joko Chandra dan juga penghapusan red notice Joko Chandra ya KPK melalui wakil ketuanya yaitu Nurul Govran memang menyatakan jika Baris Krim Polri ini sudah melayangkan undangan atau sudah menghubungi pihak KPK untuk kemudian mengajak KPK bekerjasama untuk melakukan gelar perkara atas dugaan kasus korupsi penghapusan red notice Joko Chandra di mana memang sebelumnya Baris Krim Polri ini Tom Jenpolis Yosigit Prabowo menyatakan jika memang akan mengajak KPK untuk melakukan gelar perkara penetapan tersangka dalam kasus dugaan swap dan gratifikasi penghapusan red notice atas nama Joko Chandra demikian Sylvia yang kami dapatkan kembali ke Anda di studio baik terima kasih rekan Yusrin Zata atas laporan Anda dari Baris Krim Polri Jakarta dan apa bersama kami masih akan melanjutkan diskusi ini dengan nantinya kami akan menghadirkan sejumlah narasumber namun sebelum itu kami harus sudah terlebih dahulu tetap bersama kami di praktek tadi kita sampaikan kan Joko Chandra kepentingannya masuk ke Indonesia untuk kepentingan membuat KTP, membuat paspor, membuat notis segala itu kan atau mencabut notis segala itu kan ini proses tak perlu masuk ke Indonesia kan dengan surat jalan ini tentunya akan didalami oleh penyiti apa yang menjadi hasil dari kongresan wanita penyiti langsung melakukan penangkapan terhadap tersangkap dan pada malam hari itu juga dilakukan penanganan baik pemeriksa kami akan membahas mengenai membongkar aliran dana SWAT Joko Chandra sudah ada empat terasumber yang akan bergabung bersama saya dari luar studio yang pertama adalah Pungki Indarti, Komisioner Kompolnas kemudian Barita Simanjuntak, Ketua Komisi Kejaksaan Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia Tomaki dan Jamin Ginting, Pakar Hukum Pidana selamat malam Ibu Pungki Pak Barita, Mas Boyamin, dan Bang Jamin selamat malam baik, saya pertama akan ke Pak Barita dulu Pak Barita akhirnya Kejaksaan menetapkan Jaksa Pinangki sebagai tersangka dalam kasus Dugan Suap Joko Chandra apakah menurut Komisi Kejaksaan seharusnya tindakan ini bisa dilakukan lebih cepat? ya tentunya itu harapan kita tetapi baru sekarang ditetapkan karena ada alasan teknis berkaitan dengan alat bukti yang kuat begitu penjelasan yang kami dapatkan dari Jampinsus sehingga bukti-bukti kuat untuk itu kan harus firm baru diperoleh sesudah di beberapa waktu yang lalu dan oleh suap itu baru ditetapkan tersangka dan ditahan tadi karena agak berbeda dengan Polri kasus pinang Oknum Jaksa P ini dokumen-dokumen seperti perjalanan yang diduga dipalsukan itu kan tidak ada yang bersangkutan tetapi dengan proses tahapan itu akhirnya bisa ditemukan bukti kuat ditetapkan tersangka dan ditahan memang harapan kita bisa lebih cepat karena ada krisis yang demikian cepat yang harus dijawab dan direspon dengan cepat pula tetapi itu tadi berbenturan dengan alat-alat bukti yang kuat sehingga penegakan hukum itu benar-benar firm tidak ada yang kurang begitu Mbak Sisi Pak Barita sebetulnya kami juga sudah mengundang pihak dari Kejaksaan Agung untuk meminta konfirmasi tapi karena tidak bisa saya ingin tanyakan ke Komisi Kejaksaan mungkin informasinya diketahui oleh Komisi Kejaksaan soal dugaan suap yang senilai 500 ribu USD atau 7 miliar rupiah sebetulnya itu sudah ditransferka sudah diterimaka oleh Jaksa Pinangki atau masih berupah janji? saya kira ini adalah teknis penyidikan yang tentu saja tidak kami ketakui detailnya tetapi yang perlu dicatat adalah ketika ditetapkan tersangka dan ditetapkan betul-betul buktinya itu sudah kuat ya jadi dengan bukti-bukti yang kuat itu makanya ada penetapan tersangka dan akhirnya ditahan saya kira itu tidak hal yang meragukan namun teknisnya karena menyangkut penyidikan yang sifatnya juga pro justisia tentu ini karena alasan teknis penyidikan belum tentu bisa dibuka seluas-luasnya tapi kami bisa memahami bahwa karena petunjuk dan bukti itu ada makanya ditetapkan tersangka dan ditahan sebab dugaannya kan ada gratifikasi dan lain-lain kita juga berharap tidak hanya berhenti di oknum jaksapi saja semua yang terlibat dengan hal ini juga harus diperiksa dan diusut sehingga tuntas, sehingga menimbulkan public trust terhadap kejaksaan sebagai institusi penegak hukum yang bisa dipercaya begitu Mbak Zilvie baik, Mas Boyamin, Maki ikut mengumpulkan bukti kongkalingkong antara Jaksa Pinangki dengan Joko Chandra bahkan Anda menyebut sebelumnya bahwa uang gratifikasi yang dijanjikan kepada Jaksa Pinangki mencapai 10 juta USD dari mana kesimpulan itu Anda dapatkan? Jilvia, kalau ini ditanyakan kemarin saya bisa jawab tapi karena sudah penyidikan tadi malam menjadi mulut saya jadi terkunci Jilvia tapi ini, apapun itu kan sudah saya sampaikan kemarin-marin itu kan indikasi, dugaan dan kemudian pada posisi tertentu kan saya mendorong dan bahkan sampai mendatangi Komisi Kejaksaan untuk mempercepat prosesnya karena menurut saya, versi saya itu sudah cukup alat bukti gitu kan tapi kan itu pada proses tertentu memang harus ada suatu klarifikasi, validasi kan gitu dan itu saya memaklumi sebenarnya tapi masyarakat kan sudah selanjut kecewa dengan proses ini maka ya saya menyuarakan keinginan masyarakat untuk mempercepat gitu kan dan sehingga saya meminta ke Baris Plim untuk dipanggiris prais saksi dan juga ke Om Cak untuk segera kirim rekomendasi kepada Presiden gitu kan nah ini kan pada titik tertentu kan saya kemarin dapat bocoran katanya mau ditangkap matah di malam dan ditahan itu sampai nggak bisa tidur sampai jam 3 saya julia karena saya kemudian titik tertentu itu tadi saya menjadi kemudian sedih gitu kenapa harus yang ini terjadi di masa saya dan saya menjadi bagian dari ini mestinya ini kan jaksa dalam tataran ideal kan memberantah korupsi menegakkan hukum nah ini kan kemudian jugaan pelanggar hukum bahkan korupsi jadi ini titik tertentu kemudian menjadi seperti anti-klima saya tadinya mengebu-gebu ngejar tapi pada titik tertentu menjadi sedih apakah negara kita sampai disini perkembangannya kemudian seperti mencoreng kita semua gitu Bang Jamin, Jaksa Pinangki itu disangkakan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Tipikor untuk membongkar sebuah kasus gratifikasi Bang Jamin, pendekatan yang dibutuhkan itu adalah pendekatan follow the money atau pendekatan follow the suspect? ya, kalau kita melihat ketentuan pasal 5 ya tentang pencijian uang ya tentu kita melihat ini kan dia adalah laku pasif ya nah kalau pasif artinya dia hanya menerima atau tempat untuk melakukan pencijian uang tersebut dalam TPPU kita selalu berfokus kepada follow the money karena kita tahu bahwasannya akar dari kejahatan adalah uang jadi dimanapun orang itu berada dia pasti ada berhubungan dengan uang tersebut apalagi ini yang menyangkut tentang pejabat negara atau penegah hukum tentu dalam melakukan suatu tindakan tertentu dia sudah mempunyai suatu strategi yang cukup terorganisir mempunyai pengetahuan yang kuat dan tidak dilakukan sering-sering pasti ada duplikasinya yang bisa dilakukan dengan layering-layering jadi saya kira kalau hal seperti ini perlu komitmen daripada pimpinan penegah hukumnya apakah itu Kapolri apa itu Kejaksaan Agung komitmen dari kepala pimpinannya pendegah hukumnya Kapolri atau Kejaksaan Agung silahkan dilanjutkan Bang Giting baik Pemirsa sambil memperbaiki sambungan telpon kami dengan Bang Jamin Ginting nanti kita akan lanjutkan kembali saya akan tanyakan kepada Kompol Nas bagaimana Kompol Nas menilai penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap para jenderalnya yang diduga terlibat dalam kasus pelarian Joko Chandra sesat lagi saya mengharapkan institusi lain selain Polri seperti Kejaksaan Agung dan Kemen Kumham bisa melakukan penelusuran di internalnya untuk mengungkap dugaan keterlibatan oknum-oknum di masing-masing lembah gaya tersebut pertanyaan kritis publik semakin menjadi manakala justru dalam keadaan yang penuh sorotan seperti ini Kejaksaan Agung malah sempat mengeluarkan pedoman tentang Jaksa yang ketika diperiksa harus seizin Jaksa Agung meskipun akhirnya pedoman ini ditarik kembali dan tidak jadi dikeluarkan namun telah menimbulkan banyak skeptisisme di kalangan masyarakat setidaknya Kejaksaan Agung dapat memulai dengan menelusuri secara mendalam peran Jaksa Pinangki termasuk kaitan antara Jaksa tersebut dengan pihak lintas institusi seperti apakah ada kaitannya dengan oknum-oknum di kepolisian yang saat ini sudah menjadi tersangka kemudian bagaimana perannya dan siapa yang membantunya ini menjadi tugas baris krim untuk terus menelusuri Kami akan kembali melanjutkan perbicaraan bersama dengan narasumber kami sekarang saya ingin ke Komisioner Kompolnas Ibu Pungki Indarti Ibu Pungki bagaimana Kompolnas menilai proses pidikan yang tengah dilakukan oleh kepolisian saat ini terkait dengan dugaan keterlibatan para jenderalnya dalam kasus Joko Chandra apakah sudah on the track? Ya, terima kasih banyak Mbak Zilvia jadi Polri sudah on the right track ya Kompolnas setiap hari mengawasi perkembangan penyidikan dan kami mendorong Polri untuk mengungkap fakta-fakta hukum yang ada kemudian kami mendukung TKP Polri untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu nah yang kami ketahui adalah Polri sudah bekerja berdasarkan Scientific Crime Investigation Artinya bukti-bukti data-data elektronik misalnya manifest CCTV HP email message dan lain-lain sudah ada di tangan penyidik kemudian yang terlibat itu bisa diungkap ya jadi saksi-saksi tersangka maupun salon tersangka tidak bisa bohong ya Bu Bungki sekarang kan masing-masing institusi melakukan investigasinya masing-masing ya Bu Polri sendiri kemudian kejaksaan sendiri menurut Komponas perluka dilakukan joint investigation antara Polri dengan Kejagung bahkan sampai melibatkan KPK Polri sendiri sudah mengundang KPK untuk ikut bersama dalam gelar perkara nanti ya kita tunggu pada hari Jumat akan ada gelar perkara TV Cor untuk bisa menetapkan tersangka TV Cor kemudian juga gelar perkara Surat Jalan kita lihat nanti apakah ada tersangka baru atau bagaimana jadi intinya memang Polri penyidik Polri sudah gerak dengan cepat kalau saya lihat orang lari itu sudah sprint gitu ya nah kita melihat bahwa memang sudah ada intikat baik untuk membongkar kasus ini nah oleh karena itu kita berharap masyarakat juga tetap mengawasi proses ini oke saya ke Bang Ginting lagi Bang Jamin tadi Anda agak terputus-putus ya suaranya tapi tadi saya ingin menanyakan soal untuk bisa membongkar kasus gratifikasi ini apa yang harus ditelusuri dan menyambung pertanyaan saya tadi ke Ibu Pungki perluka dilakukan a joint investigation antara kepolisian dengan kejaksanaan agung bersama-sama karena mungkin antar oknumnya ini juga saling berkaitan satu sama lain baik jadi saya yang jawab pertama sekali yang terakhir dulu ini adalah kejahatan yang pelakunya adalah lintas departemen yang sangat kalau kita melihat dari sisi pelaku sangat paham bagaimana memainkan perannya untuk bisa dapat meluruskan jalannya di kepolisian di imigrasi bahupun di kejaksaan saya kira harus ada kerjasama sehingga nanti tidak terjadi egoisme sektoral dimana saling intip-mengintip disana sehingga mengawatirkan tidak ada harmonisasi di antara para institusi ini jadi perlu ada suatu tim untuk kerjasama ini yang kedua terlihat tadi pertanyaan yang awal ini memang saya sangat berharap KPK bisa masuk karena pejabat negara yang melakukan suap atau gratifikasi yang berindikasi suap ya ini dapat dipidana bahkan hartanya bisa nanti disita kalau terjadi ada upaya untuk menggelapkan dengan tindak pidana CPPU jadi saya berharap sekali ini sebenarnya momen yang paling bagus bagi penegak hukum untuk membersihkan diri secara internal sehingga para penegak-penegak hukum lain ini seperti efek trigger mechanism jadi dengan kasus ini nanti orang-orang oknum-oknum tertentu yang memang sering bermain seperti ini sebagai penegak hukum akhirnya menyerah dan tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang sama saya ingin menggali lebih jauh soal bagaimana institusi penegak hukum bersih-bersih diri dari para mafia hukum tapi sebelum itu menyambung tadi soal bagaimana harta dari seseorang Pak Barita salah satu yang disoroti publik dari kasus yang melibatkan jaksa Pinangki ini adalah gaya hidup jaksa Pinangki yang terbilang mewah untuk seorang pejabat eselon 4 nah adakah mekanisme sebetulnya untuk mengawasi dan juga mendeteksi kekayaan dan gaya hidup seseorang apakah sesuai atau tidak dengan profilnya ya ini sebenarnya aturannya sudah ada melalui peraturan jaksa Gung bagaimana penerapan pola hidup kemudian adanya juga ketentuan yang mengatur serta mekanisme pengawasannya itu sudah cukup hanya saja bagaimana mengimplementasikannya itu agar terukur agar dapat secara cepat diketahui bagaimana mesin pengawasan bisa bekerja bagaimana birokrasi atasan yang bersangkutan bisa melakukannya dengan baik disitu persoalannya banyak sudah ya revolusi mental reformasi birokrasi wilayah bebas korupsi wilayah birokrasi bersih melayani itu sudah banyak capaian tapi jangan ini hanya sekadar siagam atau pajangan saja mesti terimplementasi dalam bentuk pengawasan fungsional pengawasan melekat dan pengawasan struktural sehingga ini sangat bergantung pertama sekali pada integritas moral yang bersangkutan karena se-efektif apapun pengawasan kalau moralitas oknum itu tetap tidak bisa dibenahi nah ini yang istilahnya harus dibinasakan nah disinilah tadi menyambung yang sangat penting juga adalah public trust masyarakat sebab kalau mekanisme pengawasan secara internal dilakukan tapi public trust tidak tumbuh disitulah diperlukan pengawas independen seperti komisi kejaksaan atau kompelnas begitu juga dengan keterlibatan KPK misalnya ini kan berkaitan dengan public trust jadi penegak hukum bisa membuka dirinya melibatkan KPK supaya hasilnya itu kredibilitasnya diakui oleh publik dan itu juga adalah bentuk transparansi berarti Pak Barita ketika misalnya jaksa Pinangki ini bisa melakukan pertemuan dengan Joko Chandra berkali-kali di luar negeri dan kemudian tetap saja bisa lolos baru kemudian akhirnya diketahui sampai akhirnya dicopot dari jabatannya tapi ketika itu sudah berjalan sampai berkali-kali ini membuktikan bahwa mesin pengawasan internal di Kejaksaan Agung begitu lemahnya? ya itu yang saya katakan tadi ini yang memang harus dibenahi keseluruhan sistem evaluasinya pengawasannya pemeriksaannya sehingga yang harus dijaga dan dihormati itu adalah profesi penegakan hukum bukan kelakuan yang menyimpang seperti ini ini yang harus dibuat mekanisme pemeriksaan perilaku atau perbuatan yang tidak terpuji ini bisa cepat mudah diproses mudah diperiksa kemudian mudah ditindak nah itu saya kira ke depan perbaikannya sembari juga perlu mekanisme pengawasan itu menjadi bagian dari penilaian jenjang karir dan penilaian yang bersifat promosi atau mutasi yang bersangkutan ini sehingga ada efeknya seketika ya sejumlah pihak meyakini bahwa Jaksa Pinaki ini tidak bermain sendiri untuk seorang eselon 4 ya Maki sebelumnya melaporkan adanya dugaan keterlibatan penjabat tinggi di Kejaksaan Agung kepada Komisi Kejaksaan Maki menyebut pejabat tinggi ini berkomunikasi lewat telepon dengan Joko Chandra saat Joko Chandra masih buron apakah Maki memiliki bukti percakapan itu dan sebetulnya isi pembicaraan itu apa dan kaitan antara pejabat tinggi Kejaksaan Agung ini dengan Jaksa Pinaki seperti apa boleh dijawab nanti Mas Boyamin kita harus judul lagi pemerintah Pram Talk akan kembali sesaat lagi baik pemerintah kembali bersama kami di Pram Talk saya kembali ke Mas Boyamin Koordinator Maki Mas Boyamin sebelumnya Anda katakan ada pejabat tinggi yang berkomunikasi dengan Joko Chandra saat Joko Chandra masih dalam pelarian ya apakah ini Anda ingin mengatakan bahwa ada oknum pejabat tinggi lainnya selain Jaksa Pinaki yang terlibat dalam pelarian Joko Chandra selama ini iya begini kontennya itu bukan isi pembicaraan sebenarnya jadi saya tidak pernah mengatakan oknum itu malahan saya kira itu kan bulan Juli jadi jugaan saya pembicaraannya pasti merayu untuk pulang karena sudah rame tapi yang justru saya minta kemarin Komisi Kejaksaan itu didalami adalah pejabat tersebut dapat nomor HP Joko Chandra dari mana pasti dari A pasti kemudian dari B kemudian dari C kemudian pasti nyampe ke Joko Chandra dan itu saya takgi Pak Barita kapan beliau akan diundangkan gitu kan untuk diperifikasi didalami karena nanti kalau ini ketemu alurnya pasti ketahuan apa kepentingannya rangkaiannya bahkan bisa benang merahnya itulah yang ingin saya anu-sampaikan kemarin itu Komisi Kejaksaan yang berikutnya adalah nanti kalau ini dilempar ke Pungki saya mau juga tanya apakah dalam mengawasi dan mengawal proses-proses di bahan ekstrim sudah dengar lagi kan masyarakat diminta ngawal nih jadi saya harus minta pertanyaan ini apakah sudah didengar oleh Pungki adanya dugaan ada orang yang membagi uang senilai 20 ribu dolar Amerika dan 10 juta dolar Amerika mana salah satu ada yang benar atau salah semua Bu Pungki makasih baik langsung di respon Ibu Pungki halo Bu Pungki aduh raiso Ibu Pungki baik kami perbaiki dulu sambung ngetelfon dengan Ibu Pungki Pak Barita selanjutnya ini kan informasi terus berdatangan dari masyarakat selain itu juga kita betul-betul ingin ini menjadi momentum sekali lagi menjadi momentum untuk bisa bersih-bersih institusi pendegang hukum dari mafia hukum apa yang harus dilakukan oleh Kapolri oleh Kejaksaan Agung dalam hal ini karena Komisi Kejaksaan untuk membersihkan institusinya dari oknum-oknum kotor ini ya itu tepat sekali pertama ini harus koordinasi Kapolri Jaksa Agung KPK itu harus bersama-sama melihat inti masalahnya ini dan mencari jalan keluar untuk menangani secara bersama-sama karena yang kedua ini berkaitan dengan public trust artinya kalau Kejaksaan menangani kalau Polri menangani anggotanya yang menanggar di situ ada masalah public trust sehingga sekeras apapun yang penindakan dilakukan kalau public tidak percaya ini juga perlu diperhitungkan makanya dibutuhkan lembaga yang kredibilitasnya tinggi yang kredibilitasnya diakui agar apapun hasilnya baik itu melakukan proses terhadap para penegak hukum yang melanggar ini ya itu dilakukan oleh lembaga yang kredibel itu akan bisa menaikkan public trust kepada institusi penegak hukum khususnya kalau kita bicara dalam kontes Kejaksaan dalam hal ini Anda melihat siapa lembaga itu KPKK ya artinya sekarang kan yang masih bisa dipercaya kredibilitasnya adalah KPK karena ada dua institusi yang terlibat oknumnya melanggar yaitu kejaksaan dan kepolisian nah langkah Polri dengan menyampaikan ekspos dengan KPK saya kira itu positif nah ke depan ini juga harus koordinasi untuk membangun public trust supaya masyarakat percaya dan yakin institusi penegak hukum mampu membersihkan dirinya bisa dipercaya punya integritas dan kejujuran sehingga dia bisa bertindak dengan tegas kepada siapa saja pelaku ke Jakarta baik terima kasih Pak Barita Ibu Pungki apakah sudah tersambung sekarang halo baik Ibu Pungki untuk mengurai benang kusut dari kasus Joko Chandra ini karena kasus Joko Chandra ini bukan hanya kasusnya sendiri tapi ini menjalar kemana-mana ada kasus penerbitan surat palsu kemudian juga dugaan suap yang membantu pelarian Joko Chandra bagaimana Kompolnas melihat PR-PR yang masih harus dituntaskan oleh Polri dalam kasus Joko Chandra apa saja pertama Kompolnas akan terus mengawasi proses ini dan kita mendorong kita berharap penyidik dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan dapat mengungkap kasus ini dengan baik dan tuntas termasuk jika misalnya ada orang besar di baliknya jadi mereka mesti harus smart dalam melakukan penyidikan dan saya berharap bagi saksi-saksi tersangka maupun calon-calon tersangka gak usah ditutupi lah kooperatif aja gitu ya ini gak bisa bohong mereka jadi mau jenderal bintang berapapun tetap harus berani ya untuk diungkap iya 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 harus ya pertanyaan tadi dilbihan pertanyaanku tadi disampaikan ke Bungi ada informasi dari Maki soal dugaan bagi-bagi 20 ribu USD ya dan juga 10 juta USD itu bagaimana Kompolnas akan menandanglanjuti informasi dari Maki tersebut benar atau tidak informasi ya informasi-informasi dari masyarakat itu akan ditindaklanjuti oleh penyidik artinya kan penyidik disini sudah melakukan scientific crime investigation artinya data-data bank terus kemudian data-data money changer travel agent dan sebagainya itu semuanya sudah dari tangan penyidik ya jadi kita tinggal tunggu aja nanti pada hari Jumat akan ada gelar perkara titikor dan gelar perkara surah jalan kita nantikan ya apakah akan ada tersangka baik oke sayang sekali waktunya tinggal singkat sekali ini tinggal giliran Bang Jamin terakhir Bang Jamin keterlibatan penyelenggara negara atau penegah hukum dalam kasus tipikor bukan hal baru bahkan terus berulang tetapi setiap kali terjadi oknumnya diproses namun sistem manajemen dan pengawasan kelembagaannya seringkali dilupakan nah apa catatan Anda untuk ini ya saya kira pertama kalau kasus tipikornya alangkah eloknya APK menangani perkara ini jangan istilahnya institusi sendiri yang menanganinya tapi kalau di luar kasus korupsi karena tindak pidana ungu seperti pemalsuan dokumen ya saya kira kabar eskin harus kapoli harus turun tangan lebih tinggi lagi untuk menyelesaikan masalah ini jadi dua jalur double track satu tipikor adalah KPK dan untuk kasus yang bukan tipikor diselesaikan melalui jalur kabar eskin bekerjasama dengan tentu kejaksaan dalam kombinasinya jadi sebenarnya ini momen yang paling baik kita berterima kasih kepada Pak Bunyami maki ini sudah bisa membongkarnya sungguh luas jadi ya tentu jangan disiakiakanlah kesempatan ini untuk memperbaiki institusi dan inilah kita minta komitmen dari Pak Presiden supaya nanti bisa ditelusuri siapa yang itu terlipat bukan hanya orang-orang yang di media tadi ini saja seperti tadi kan ada Hayden Agenda atau mungkin ada orang-orang yang terlipat yang harusnya diminta pertanggung jawaban hukum juga oke baik terima kasih Bang Jamin Gintik Pakar Hukum Pidana Mas Boyamin Saiman dari Maki Pak Barikas Majutan Ketua Komisi Kejaksaan dan juga Ibu Pungki Indarti Komisioner Komponas telah bergabung bersama kami di Prantok hari ini Pemirsa demikianlah perantok hari ini saya Zylvia Iskandar pamit undhiri tetaplah bersama kami di Metro TV Metro TV Knowledge to Elevate Terima kasih kerana menonton!